Pelatih berlisensi AAFC Nazal Mustafa resmi diikat kontrak menjadi pelatih kepala Persipa Pati musim ini. Nazal secara resmi diumumkan menjadi pelatih kepala Persipa Pati Senin kemarin. Nazal mengatakan, guna memenuhi ambisi manajemen Persipa. Untuk melaju ke Kastaliga 2, tentunya ia akan memadukan talenta pemain lokal dan juga pemain dari luar daerah. Kita cari yang terbaik, jadi kita belum bisa menentukan diambil berapa, ini kan dibadukan dengan anak-anak luar, jadi kita yang tak cari yang terbaik untuk Persipa Pati. Jadi kita belum bisa menentukan ambil berapa, ambil berapa, belum. Ya kalau memungkinkannya lokal bagus ya kita ambil lokal semuanya. Manager Persipa Pati, Dian Dwi Budianto mengatakan, jika untuk tahun ini memang pihaknya lebih mengedepankan talenta lokal. Sehingga, sejalan dengan hal itu, Nazal Mustafa pun berkomitmen untuk menjaring bibit pemain lokal sebanyak-banyaknya. Hari ini juga langsung kita seleksi untuk lokal, 3 hari nanti tambah 2 hari untuk luar kota. Harapan kita juga dari lokal kita maksimalkan untuk pemain yang ada. Dian menambahkan, selanjutnya pihaknya akan segera melakukan seleksi pemain Persipa Pati. Harapannya muncul talenta lokal yang tentu dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya di depan pelatih kepala Persipa Pati yang baru ini. Tim Liputan, Cahaya TV